Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Bila Syahada di program BEDA Berita Dara-Dara Yang memberikan informasi terbaru dan terkini Tayang tiba-tiba hanya di layar kejar Bupati Cilacap, Tato Suwarto Pamuji Dan anggota TPR RI, Teti Rohati Ningsi Meresmikan Sanggar Pramuka, Pancakusuma Birawa Kuarting Ranting 11.01.05 Kroya Resmian Sanggar Pramuka ditandai dengan penandatanganan prasasti Oleh Bupati Selaku Ketua Mabicap Gerakan Pramuka Kabupaten Cilacap Dan penguntingan Pita oleh Nyonya Teddy Rohati Ningsi Acara dihadiri Ketua Kwarjab 11.01 Cilacap Farid Ma'ruf, beserta beberapa pengurus Kwarjab Pengurus dan anggota Kuaran Kroya Serta beberapa pejabat di Bunggungan Kabupaten Cilacap Menurut Koordinator Wilayah Bitang Pendidikan Kecamatan Kroya Timbul Iswandi Sanggar Pramuka yang berlokasi di Komplek Kantor Korwil Bitang Pendidikan Kecamatan Kroya Dibangun dari hibah guru-guru SD dan gerakan bumbung peduli Pramuka Yang diselenggarakan oleh Pramuka Kuaran Kroya Dengan total anggaran Rp140.000.000 Pada kesempatan yang sama Dilaksanakan juga pemberian santunan kepada 262 anak yatim Dengan jumlah dana Rp39.000.000 Selain itu, diserahkan pula bantuan untuk 34 tempat ibadah Semilai Rp80.000.000 Yang berasal dari pengumpulan zakat ASN Tenaga Pendidik di Kecamatan Kroya oleh Basnas Bupati Cilacap dalam sambutannya menyampaikan terima kasih Karena anggota Pramuka sebagai generasi muda bangsa Dengan semangat yang gigi dan kotong royong Mampu mewujudkan pembangunan sanggar di Kwarant Kroya Dari Kroya, tim berita datakan melaporkan Pemirsa, itu tadi benar Berita datakan Semoga adanya berita tadi Bisa menambah informasi terkini Bagi pemirsa semuanya Saya, Bela Syuada Pamit undur diri Ketemu lagi tiba-tiba Tentunya hanya dilayarkan saya Di NB Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!